Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di perkuliahan minggu ketiga Di minggu keempat, mohon maaf Di topik 4, begitu Terkait dengan biokimia air Kita akan bertemu di minggu keempat ini Untuk topik keempat adalah biokimia air Terkait dengan sifat fisik air Dan para mahasiswaku sekalian Bahwa air merupakan media kehidupan Jadi dengan semua reaksi biokimia Reaksi-reaksi kimia yang ada terjadi di sistem kehidupan Itu terdapat medium Salah satunya adalah mediumnya air Misalnya di sitosol Itu berbagai reaksi seperti glikolisis Bagaimana terjadinya oksidasi melekul glukosa Menghasilkan asam pirufat Dalam kondisi butuh energi Itu berlangsung dalam media cairan Sehingga kali ini Kita mengharapkan Anda semua Mampu mencapai capaian pembelajaran Yaitu mampu menjelaskan Apa itu air secara teori terkait dengan biokimia pH dan buffer dan prakteknya Meliputi sifat fisik dan kimia air dalam biokimia Itu menjadi capaian pembelajaran di pertemuan minggu keempat dan lima Terkait topik biokimia air Yang pertama adalah Sifat fisika air terkait dengan polaritas air Bahwa Melekul air merupakan molekul yang polar Dan polaritasnya berdasarkan adanya muatan Muatan ini Dan molekul air itu dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul lainnya Jadi Di dalam molekul air itu terdapat ikatan kovalen Kemudian ada ikatan yang berfungsi sebagai penstabil Ya ini misalnya Dan juga ada ikatan hidrogen Nah Di dalam ikatan hidrogen itu terjadi Antara hidrogen Dengan atom yang berelektro negatif tinggi Nah Salah satunya adalah oksigen Salah satunya adalah oksigen Nah Dan terjadinya Itu antar molekul Antara molekul Sementara kalau ikatan kovalen Itu merupakan ikatan antara oksigen dan hidrogen Yang terjadi di dalam molekul Di dalam molekul air tersebut ada ikatan kovalen Nah Di dalam molekul Kalau hidrogen Di antara molekul Sama ikatannya O dan H Ikatannya O dan H Sama Nah Yang menjadi menarik bahwa Terdapat elektron-elektron Yang tidak berpasangan Non-binding elektron Di dalam molekul air Sehingga hal tersebut ternyata Bisa memperkuat Polaritas air Atau memperkuat air itu sendiri Sehingga Di dalam Akan Anda temui Gaya-gaya Vandervous Kemudian Ionik Dan seterusnya Dan itu nanti Nanti itu yang Bagaimana Molekul air itu dapat Produksi secara Fisika Nah ini kalau kita bandingkan Bagaimana struktur air Di Dalam kondisi Cairan Dan dalam kondisi Padatan dalam bentuk es Misalnya Jadi Ikatan hidrogen Yang pada air Yang dalam bentuk es Satu dengan lainnya Itu akan membentuk kristal Jadi disini Halo kita lihat Disini ya Anda perhatikan Disini ada 6 cincin molekul Pada es Ini kondisinya Jadi dia membentuk kristal Satu kesatuan Sehingga ikatan hidrogen Satu dan lainnya Membentuk kristal Jadi ikatan hidrogen Antara Oksigen Dengan Hidrogen Dari molekul Air yang lain Begitu Itu akan Membentuk kristal Sementara Kalau di dalam cairan Ikatan hidrogen Itu mudah putus Dan Sehingga Dia akan Membentuk jaringan Yang relatif Tidak teratur Dibandingkan dengan Dalam bentuk es Jadi ini Ini penjelasannya Bahwa Kenapa Ada kristal Kristal air Sementara Dalam cairan Itu ternyata Ikatan hidrogen Lebih Tidak Teratur Dan Mudah putus Dibandingkan ikatan hidrogen Yang Di S Nah Bagaimana interaksi Intermolekul Molekuler Dalam sistem biologi Jadi Saya ingatkan kembali Tadi bahwa ada Di dalam Molekul air itu Ada ikatan Kovalen Ada Non-kovalen Kita sebut saja Begitu ya Kovalen dan non-kovalen Kalau non-kovalen Adalah Ikatan Antarmolekul Begitu ya Kalau Interaksi Ikatan Intermolekul Itu ada ikatan Kovalen Tipe ikatan Kovalen Apa saja OH CH Dan CC Itu adalah Tipe ikatan kovalen Dengan Energi ikatannya Semakin OH itu Semakin tinggi Sementara CC itu Lebih Lebih kecil Dibandingkan CH Sementara CH Lebih kecil Dibandingkan OH Itu ada lagi Ikatan Sementara yang non-kovalen Apa saja Interaksi Ionik Misalnya Interaksi Ionik Ingat Ikatan Peptida Misalnya Karboksil Dengan Asam Amino Dan Kugus Amin Begitu ya Terus Van der Waals Gaya Van der Waals Dalam ikatan Hidrogen Dalam ikatan hidrogen Gaya Van der Waals Dalam ikatan hidrogen H dan O Misalnya itu berinteraksi Itu Energi ikatan Sekitar 20 Interaksi Dipol 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 Ini 9,3 London Despair Force Ini sekitar H dengan H Gitu ya Hidrogen Hidrogen Itu sekitar 0,3 Jadi ini yang paling rendah London Diverse Gaya Gaya Yang disebut dengan Gaya dispersi London Gitu ya Interaksi Dipol Dipol O dengan C Begitu 9,3 Jadi itu Itu yang Menyebabkan Bagaimana Melokok air Berinteraksi Satu dengan lainnya Sehingga Membentuk Kompleks Sedemikian Sehingga Menjadi penting Dalam Media Kehidupan Dan Kita menjadi Akan Bermasalah Kalau kita Tidak Mencukupi Diri kita Dengan Kandungan air Karena Reaksi-reaksi Enzimatis Yang di dalam Tubuh Kita Itu akan Menjadi Permasalahan Tolong diingat Di sini Bagaimana Ikatan Kovalen Bagaimana Ikatan Non Kovalen Bagaimana Ikatan Itu Dibentuk Antarmolekul Intermelekul Dan Seterusnya Nah Ini yang Dimasuk Dengan Interaksi Dipol Dipol Bahwa Semakin Tanda panas Semakin besar Itu Menunjukkan Bahwa Interaksi Semakin Kuat Jadi A Interaksi Di antara Dipol Dipol Permanen Itu Misalnya Itu Positif Dengan Negatif Disitu Disini Itu Membuat Interaksi Lebih tinggi Dibandingkan Dengan Dipol Industri Dipol Interaksi Misalnya Dipol Negatif Negatif Dengan CH3 Plus Satu Disini Itu Interaksinya Lebih Lebih Kecil Dibandingkan Dipol Dipol Permanent Sedangkan London Dipersi Gaya Dispersi Dari London Itu Misalnya Interaksi Antara CH3 Dan CH3 Jadi CH3 Dipol Negatif Di sebelah Kiri CH3 Dipol Positif H Yang Sebelah Kanan Jadi Ini H Dengan H Berinteraksi Yang disebut Dengan Gaya Dispersi London Nah Ini Interaksi Dipol Dipol Ini Juga Menjadi Penguat Bagaimana Melakul Air Itu Menjadi Bagian Secara Fisika Menjadi Bagian Penting Dari Sistem Kehidupan Nah Melakul Hidrofilik Larut Dalam Air Jadi Yang Perlu Diperhatikan Disini Bahwa Air Itu Merupakan Pelarut Polar Jadi Senyawa Senyawa Yang Polar Yang Tentu Akan Dapat Larut Dalam Meluk Air Jadi Tidak Hanya Itu Artinya Senyawa Polar Dan Ionik Itu Dapat Larut Dalam Air Dan Istilah Itu Senyawa Yang Dapat Larut Dengan Air Disebut Dengan Hidrofilik Suka Air Artinya Suka Air Artinya Berarti Polaritas Besar Nah Yang Perhatikan Berarti Ada Beberapa Gugus Fungsi Penting Yang Bagaimana Mlekul Air Itu Dapat Terikat Atau Membuti Ikatan Hidroget Meliputi Yang Pertama A Ini Adalah Gugus Hidroxil Ini Adalah Gugus Hidroxil Yang B B Ini Adalah Gugus Keton Ini Gugus Keton Bahwa Gugus Hidroxil Ini Dapat Terikat Ya Pada Dua Titik Gugus Keton Juga Sama Ini Gugus Keton Terus Ini Yang Gugus Karboksil RC O Min Ini RC O Min Kemudian Gugus Ammonium Ammonium Nah Yang Perlu Anda Perhatikan Bagaimana Sebuah Gugus Hidroxil Bagaimana Satu Melkul Air Terikat Di Dua Gugus Hidroxil Kemudian Yang Pada Gugus Keton Bagaimana Sedua Melkul Air Terikat Di Satu Gugus Keton Bagaimana Di Karboksil Perhatikan Disini Bahwa Karboksil Mampu Mengikat Tiga Melkul Air Sama Dengan Karboksil Di Gugus Ammonium Juga Mampu Mengikat Tiga Melkul Air Nah Lawannya Hidrofilik Itu adalah Senyawa Senyawa Nonpolar Yang Tidak Larut Dalam Air Yang Sering Disebut Dengan Hidrofobik Misalnya Kloroform Hexan Itu Salah Satu Contoh Hidrofobik Selain Senyawa Polar Ada Senyawa Yang Disebut Ionik Jadi Senyawa Ionik Ini Adalah Senyawa Yang Larut Yang Dapat Ion Misalnya NaCl Yang Dia Di Dalam Air Itu Akan Menghasilkan Ion Na Dan Cl Nah Ketika Di Dalam Air Na Dan Cl Terikat Oleh Interaksi Dipol Dipol Na Plus Dengan O Min Sehingga Sehingga Ter Interaksi Dengan Kuat Sehingga Tidak Ketika Di Dalam Bentuk Cairan Tidak Akan Tergabung Na Cl Kembali Nah Ini Alasannya Adalah Karena Ada Interaksi Yang Kuat Antara Ion Positif Dari Na Plus Dengan Negatif Moment Dipol Negatif Dari Omin Ataupun Dcl Adalah H Plus Yang Berinteraksi Cukup Kuat Nah Ini Adalah Ionik Yang Dapat Larut Dalam Melekul Air Contohnya Adalah NaCl Nah Bagaimana Suatu Efek Hidrofobik Itu Sehingga Menyebabkan Senyawa Nonpolar Itu Beragregasi Dengan Melekul Air Nah Perhatikan Disini Ternyata Suatu Efek Hidrofobik Itu Kecenderungan Air Itu Akan Meminimalisasi Kontak Dengan Melekul Hidrofobik Gitu ya Konsepnya Jadi Banyak Melekul Dan Melekul Beragregasi Contoh Protein Asam Nuklear Dan Membran Sel Itu Contoh Contohnya Jadi Itu Strateginya Bagaimana Melekul Air Berproses Sehingga Sehingga Reaksi Itu Akan Berterjadi Secara Sepuntan Misalnya Adanya Melekul Air Ternyata Ini Akan Meningkatkan Sepuntanitas Dari Reaksi Contohnya CH4 Dalam Air Ini Minus 10,9 Yang Perlu Diperhatikan Disini Ternyata Benzen Di Dalam Air Menghasilkan Liquid Benzen Misalnya Itu Minus 17,2 Dan Seterusnya Jadi Ini Detage Semakin Negatif Menunjukkan Sepuntanitas Reaksi Yang Terjadi Jadi Efek hidrofobik Ini Yang dimaksud Efek hidrofobik Adalah Kecenderungan Air Meminimalisasi Kontak Dengan Melekul Hidrofobik Sehingga Dengan Adanya Air Maka Sistem Reaksi Didorong Ke arah Sepuntan Sepuntan Maksudnya Apa Sehingga Akan Lebih Kepada Bagaimana Melekul Air Mengeluarkan Senyawa Nonpolar Tersebut Nah Disini Maksudnya Bahwa Orientasi Melekul Air Itu Adalah Menyelubungi Yat Terlarut Nonpolar Jadi Bagaimana Melekul Air Itu Meminimalisasi Kontak Dengan Melekul Nonpolar Jadi Itu Ada Strateginya Jadi Melekul Air Ini Akan Membentuk Sangkar Yang Mengelilingi Yat Terlarut Jadi Ini Adalah Nonpolar Misalnya Nah Ini Sangkar Sangkarnya Yang Berwarna Merah Ini Adalah Ikatan Hidrogen Jadi Jumlah Ikatan Hidrogen Ini Adalah Sekian Banyak Sehingga Secara Sinergi Dia akan Mengelilingi Melekul Jat Terlarut Sehingga Ini Dalam Upaya Meminimalisasi Atau Mengagregasi Melekul Nonpolar Sehingga Kontak Dengan Air Itu Minimal Terjadi Nah Agregasi Melekul Nonpolar Cenderung Terjadi Dalam Kondisi Yang B Begitu Dibandingkan Jadi Warna Biru Ini Warna Biru Ini Hidrasi H2O Sementara Yang Warna Ini Adalah Nonpolar Senyawa Nonpolar Kita Sebutkan Kondisi A Dalam Kondisi Hidrasi Individu Misalnya Satu Satu Begitu Maka Entrosipi Sistem Semakin Kecil Artinya Disini Melekul H2O Tidak Bebas Berinteraksi Dengan H2O Ketika Ada Melekul Nonpolar Jadi Ini Ada Intervensi Antara Nonpolar Dan Air Sehingga Interaksi Antara H2O Disini H2O Dengan H2O Yang Ada Disini Itu Tidak Optimum Sementara Dalam Kondisi B Agregasi Melekul Nonpolar Adanya Agregasi Melekul Nonpolar Sehingga Interaksi Sistem Semakin Meningkat Karena H2O Diperlukan Untuk Menghidrasi Agregasi Nonpolar Lebih Sedikit Dibandingkan Dibutuhkan Untuk Menghidrasi Terlalu Yang Terdispersi Jadi Kondisi Yang B Ini Agregasi Melekul Nonpolar Terjadi Karena H2O Diperlukan Untuk Menghidrasi Agregasi Nonpolar Mengagregasi Nonpolar Lebih Sedikit Dibandingkan Dibutuhkan Untuk Menghidrasi Yat Terlarut Yang Terdispersi Kalau disini Menghidrasi Yat Terlarut Yang Terdispersi Cukup Besar Ini Satu Dua Tiga Dan Terus Tapi Kalau disini Yang Diperlukan Untuk Menghidrasi Agregasi Nonpolar Lebih Sedikit Dibandingkan Menghidrasi Yat Terlarut Yang Terdispersi Yat Tentunya Itu Menjadi Hal Yang Perlu Dicermati Adanya Agregasi Molekul Nonpolar Itu Meminimalkan Luas Permukaan Jadi Dalam Kondisi Ini Luas Permukaannya Lebih Sedikit Sehingga Memaksimalkan Entropi Keseluruhan Sistem Luas Permukaannya Lebih Sedikit Kalau disini Luas Permukaan Semakin Banyak Sehingga Entropi Sistem Semakin Berkurang Kalau disini Kondisi Luas Permukaannya Semakin Kecil Sehingga Entropi Keseluruhan Sistem Semakin Maksimal Maka Reaksi Yang Cenderung Kedalam Kondisi B Itu Akan Terjadi Secara Sebagai Upaya Bagaimana Air Meminimalisasi Kontak Dengan Melukur Nonpolar Atau Dalam Aspek Kata Yang Lain Bagaimana Air Untuk Memeras Keluar Nonpolar Dari Fase Air Begitu Itu Adalah Agregasi Melukur Nonpolar Dalam Air Nah Hidrofilik Ternyata Senyawa 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 Tertentu Itu Memiliki Sifat Senyawa Amfilik Amfilik Artinya Bahwa Senyawa Itu Memiliki Gugus Fungsi Polar Dan Nonpolar Memiliki Gugus Fungsi Polar Dan Nonpolar Contohnya Disini Adalah Palmitate Dan Oleat Misalnya Palmitate Itu Gugus Polarnya Adalah CO Sedangkan Nonpolarnya Adalah Ini Rantai Karbon Ini Rantai Karbon Ini Adalah Nonpolarnya Bersama Nonpolarnya Oke Nah Pembentukan Misal Ini Terjadi Bagaimana Molekul Air Itu Akan Berupaya Mengikat Gugus Yang Polarnya Ini Sementara Yang Rantai Karbon Rantai Karbon Yang Merupakan Ekornya Itu Akan Disembunyikan Di Dalam Itu Sehingga Nanti Akan Membentuk Misal Seperti Itu Nah Akan Lebih Terlihat Bagaimana Contohnya Adalah Di Bilayer Membran Sel Di Membran Sel Misalnya Itu Ada Hidrokarbon Ekor Hidrokarbon Dengan Yang Disini Adalah Polarnya Gugus Polarnya Atau Gugus Karboksin Gugus Polarnya Dan Gugus Polar Inilah Yang Akan Berinteraksi Dalam Sitosol Ataupun Medium Cairan Dalam Suatu Sel Sementara Yang Hidrokarbon Dia Akan Tersembunyi Sehingga Memperkuat Sistem Membran Dari Suatu Sel Itu Maka Disebut Dengan Membran Bilayer Karena Ada Dua Sistem Layarnya Nah Ada Beberapa Istilah Yang Nanti Anda Temui Ketika Anda Mempelajari Sifat Fisik Air Ini Bahwa Ada Istilah Osmosis Jadi Osmosis Itu Perpindahan Melukul Pelarut Misalnya Air Murni Dari Konsentrasi Rendah Atau Hipotenis Ke Bagian Yang Yat Terlarut Ke Konsentrasi Tinggi Hipotonis Melalui Membran Semi Permeable Jadi Ini Kondisinya Osmosis Sementara Tekanan Osmosis Yaitu Tekanan Minimal Yang Diterapkan Pada Larutan Untuk Mencegah Aliran Air Masuk Dalam Membran Semi Permeable Jadi Tekanan Minimal Diterapkan Pada Larutan Untuk Mencegah Aliran Air Masuk Dalam Membran Semi Permeable Ini Kalau Kita Beratkan Membrannya Ini Kondisi Osmosis Jadi Osmosis Bagaimana Permindahan Melukur Pelarut Ke Bagian Terlarut Melalui Membran Sel Ini Dianggap Membran Sel Bagaimana Kesitu Yang Ke B Itu Bagaimana Atau Yang Ke C Ini Bagaimana Tekanan Itu Diterapkan Pada Seluruh Larutan Untuk Menyegah Aliran Air Masuk Kedalam Membran Semi Permeable Nah Sementara Kalau Difusi Itu Adalah Perpindahan Melukur Secara Acak Perpindahan Melukur Secara Acak Sampai Konsentrasi Terlalu Sama Antara Kedua Bagian Terpisah Membran Jadi Ini Bagian Melukur Secara Asak Intinya Bagaimana Menyimbangkan Antara Konsentrasi Terlalut Yang Terpisah Membran Itu Difusi Sementara Kalau Osmosis Tadi Ingat Bahwa Dari Konsentrasi Rendah Ke Konsentrasi Tinggi Melalui Membran Semi Permeable Bagaimana Aplikasinya Ternyata Ada Teknik Aplikasi Difusi Yaitu Dialysis Jadi Dialysis Itu Proses Perpindahan Melukur Terlalut Dari Suatu Campuran Larutan Terjadi Akibat Difusi Pada Membran Semi Permeable Jadi Nanti Kalau Disini Adalah Sebagai Membran Dialysis Sementara Disini Adalah Pelarut Yang Disini Adalah Konsentrasi Yait Terlarut Jadi Pada Awal Ketika Pada Kesetimbangan Maka Akan Terjadi Difusi Yang Melintas Dari Bagian Yaitu Terlarut Ke Larutan Nah Praktek Ini Bisa Di Aplikasikan Di Banyak Aspek Salah Satunya Bagaimana Dialysis Digunakan Untuk Pemerunan Protein Atau Enzim Dan Nanti Anda Bagaimana Anda Menggunakan Misalnya Garam Garam-garam Yang Bisa Digunakan Untuk Preparasi Pemurnian Atau Isolasi Protein Atau Enzim Kemudian Lebih Lebih Jauh Bagaimana Dialysis Dimanfaatkan Dalam Pencucian Darah Pada Pasien Yang Gagal Ginjal Misalnya Ada Beberapa Tipe Salah Satunya Adalah Hemodialysis Yaitu Cuci Darah Dengan Menggunakan Mesin Atau Dialysis Peritoneal Yaitu Cuci Darah Dengan Menggunakan Membran Peritoneal Itu Beberapa Aplikasi Terkait Dengan Konsep Teknik Dialysis Yang Terkait Dengan Sifat Fisik Air Dalam Aspek Biokimia Air Baik Terima kasih Itu yang Dapat saya Campaikan Pada Materi Kali ini Semoga Apa yang Saya Sampaikan Memberikan Manfaat Dan Memberikan Semangat Walaupun Dalam Kondisi Yang Pandemi Ini Anda Tetap Belajar Walaupun Terbatas Dengan Secara Online Tapi Kita Selalu Taat Bagaimana Kita Mematuhi Semua Aspek Kesehatan Sehingga Kita Selalu Terjaga Kesehatan Kita Dan Keluarga Kita Sekian Saya Assalamualaikum Wabarakatuh Terjaga